kemarin-kemarin nih kok dia gak jernih begitu ya bro iya memang tadi yang paman kirim jam berapa itu yang menyikapi apa tadi nih oh iya virtual iblis karena dia kan pake katolisitas tetapi yang saya heranya kok dia gak baca ya jadi bingung dia mengerti yang penting dia liat judul saja sudah dia pake itu terus dia angkat-angkat aduh baru dia pake jadi senjata untuk lawan yang kristian aduh kasihan saya sudah ketik disitu sebenarnya baca itu dengan lengkap baca yang utuh kalau tidak baca utuh ya begitu itu hanya serampangan kalau baca utuh kan kelihatan jelas sekali iya udah bisa masuk nih paman coba saya tutup ya ini ya live yang di stream ya saya tutup oke oke ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati halo selamat menikmati halo selamat malam bapak ibu yang ada di tiktok katolik menjawab berjumpa lagi dengan saya kita akan ngobrol-ngobrol santai malam hari ini menyikapi ya para polemikus virtual iblis ya dimana di dalam diskusi-diskusi yang disampaikan banyak juga hal-hal yang perlu ditanggapi oleh tiktok katolik menjawab ya nanti bersama dengan saya paman ALS ya untuk ngobrol-ngobrol di sini ya oke baik saya sudah undang paman ALS silahkan masuk ke dalam jadi begini bapak ibu di dunia per youtubean maupun di dunia pertiktokan ini kita ini banyak memperoleh informasi-informasi yang bisa saja menyimpang dari apa yang diajarkan oleh iman katolik terutama maka sebenarnya kita ya terutama orang katolik ya atau gereja katolik ya tidak terlalu pusing untuk membahas keimanan orang lain selama orang-orang itu tidak membahas keimanan kita maka kita tidak akan pusing untuk kemudian membahas iman mereka gitu ya tapi dalam konteks tertentu ya jika dibutuhkan ya maka kita akan menjawab apa yang kemudian dituduhkan kepada iman katolik karena memang di dunia pertiktokan ini kan banyak juga penonton-penonton yang beriman katolik ya nah bapak ibu misalnya saja ada orang-orang yang kemudian membaca membaca website-website katolik secara serampangan gitu ya tidak membaca dengan utuh apa yang menjadi isi dari website itu contoh ya yang pernah terjadi contohnya ada orang yang mengutip katolisitas katolisitas itu salah satu website katolik yang cukup terkenal dan berdiri kalau tidak salah sekitar tahun 2000 tahun 2008 ya dan website itu sering dijadikan referensi ya tetapi banyak orang juga yang kemudian memotong cara mengutip-mutip dengan sepotong-sepotong begitu nah itu yang menjadi pemikiran untuk kita gitu saya kira apakah paman Ailes sudah bergabung ini halo paman Ailes masih belum ya tadi gagal ya ya jadi bapak ibu ya anggaplah live ini sebagai tanggapan terhadap orang-orang yang kemudian menggunakan data-data kekatolikan tetapi dalam kapasitas yang tidak fair ya artinya ada yang berdiskusi di tiktok ini tetapi menggunakan sumber katolik tetapi untuk menyerang kekristenan lain itu pun hanya mengambil sepotong maka hal itulah yang menurut saya ini kurang pas kurang pas maka seharusnya kalau memang mau berdiskusi dari pihak yang non-kristiani dengan kristiani bukan memakai data katolik apalagi data katolik yang dipotong-potong ya apalagi data katolik yang kemudian ditafsirkan sesuka hati karena pengajaran iman katolik itu bukan bukan seperti yang kita lihat dalam pengajaran-pengajaran lain ya nah silakan bapak ibu yang ingin ngobrol-ngobrol juga ya di dalam kalau ada yang mau saya undang saja kalau ada ya silakan saja kalau ada mau ngobrol-ngobrol paman ALS sedang mengalami sinyal kurang bagus katanya makanya masih belum bergabung karena kalau paman ALS sudah bergabung saya mungkin bisa mengelaborasi banyak hal tapi kalau belum masih bingung sendiri ya mau ngomong apa kira-kira begitu ya nah jadi bapak ibu saudara sedari ya sebentar ada ada yang mau saya lihat dulu oke 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 bapak ibu kita sambung ya jadi tadi rencana kenapa live ini bapak ibu tadi sore paman ALS bercerita bahwa dia sempat menonton di tiktok ini ada suatu diskusi antara non-kristiani dengan kristiani tentunya yang bukan katolik ya lalu di dalam obrolan itu mereka yang non-kristiani ini menggunakan data katolisitas nah kalau menggunakan data katolisitas dengan baik itu tentu bukan masalah tapi dengan mengambil hanya sepotong kemudian menggunakan untuk kemudian melawan kekristenan lain itu sangat lucu ya itu sangat lucu sehingga saya berpikir begini ya ya kalau seandainya mau melawan ya seharusnya ya datanya datanya data sendirilah maka masa menggunakan data katolik kan Bapak Ibu untuk menyerang pihak kekristenan lain kan apalagi dia non-katolik dia gak ngerti apa-apa mengenai data-data katolik itu ya jadi maksudnya gini Bapak Ibu ada diskusi teman-teman protestan dengan teman-teman muslim lalu kemudian dari teman-teman muslim mengambil data dari katolisitas data dari katolisitas ini dipotong kemudian digunakan untuk melawan teman-teman dari protestan nah ini lucu karena kan selama ini yang selalu kita dengarkan ya kitab suci kristiani baik itu protestan maupun katolikan menurut mereka sudah hancur sudah hancur dalam arti sudah palsu gitu ya maka menjadi lucu ketika data-data yang berasal dari Bapak Gereja misalnya data yang berasal dari kekristenan misalnya itu digunakan untuk kemudian membuat sebuah argumen nah ini lucu artinya seharusnya orang-orang ini yang mereka gunakan adalah data-data yang mereka punya bukan data-data yang dipunyai oleh pihak kekristenan justru bukankah selama ini kitab suci kita dituduh sudah hancur sudah dipalsukan dan lain sebagainya saya kadang-kadang apa namanya mengerutkan kepala gitu maksudnya ih ya mengerutkan kening gitu ini gimana ya di lain sisi bicara A di sisi lain bicara B di sisi lain bicara C mana yang harus dipegang nih omongan gitu kan nah jadi sebenarnya kalau kita mau fair Bapak Ibu ya misalnya mereka memakai data mereka misalnya kita memakai data kita baik itu dari perjanjian lama perjanjian baru ya kita bisa gunakan itu data untuk berargumentasi atau tulisan-tulisan para Bapak Gereja untuk bisa berargumentasi nah kalau dibandingkan dengan data yang mereka miliki ya itu kan kita tahu ya tahun berapa ada data-data itu ya kalau kita sudah tahu tahun berapa maka sebenarnya ya mau tertawa tapi takut dosa tapi ya sudahlah ya anggap saja ya begitulah kira-kira kenyataan yang ada gitu ya persoalannya ini adalah mana yang bisa dikritisi mana yang anti kritik nah itu yang susah Bapak Ibu ya karena ada juga anti kritik kalau di kritik nanti diadukan ke polisi sebagai penistaan nah ini susah ini ini susah kita untuk berdiskusi kalau sudah seperti itu konsepnya tapi kalau konsepnya tidak seperti itu maka kita mudah untuk diskusi bahkan untuk membeberkan data-data ilmiah misalnya mudah tapi kalau sudah ya kalau sudah tidak pakai apa namanya dalam arti tidak pakai apa ya namanya seperti melindungi ya maksudnya maksudnya pokoknya gue boleh ya mengkritisi yang punyamu gak boleh kamu kritisi yang punya saya gitu nah itu kan susah susah jadinya kan napasnya sesak udah itu ya kan nah begini Bapak Ibu kenapa saya sampai menanggapi tentang video yang disaksikan siang tadi itu yaitu kok non-non-Kristen memakai data katolik melawan saudara kita protestan saya itu ketawa-ketawa gitu sudah begitu yang dikutip Bapak Ibu itu sepotong kalau diambil seluruhnya masih mendingan ini dipotong isinya nah maka memang kita tahu lah Bapak Ibu ya di sekitar kita di dunia per-youtubean per-tiktokan ini memang kita harus bijak ya kita harus bijak kemudian selain itu memang kita jangan mudah percaya karena sudah terlalu banyak orang yang ya berdusta lah dengan cara-cara apapun itu makanya saya selalu selalu berpikir gini ya kalau hanya untuk mencari banyak banyak atau tidak banyaknya umat atau banyak-banyaknya umat itu menentukan suatu kebenaran menurut saya tidak tidak Bapak Ibu ya justru kalau kita lihat terutama dalam kekatolikan ya Bapak Ibu kita diajarkan untuk mementingkan kualitas ya mementingkan kualitas makanya mungkin nanti ada penonton yang bukan katolik disini makanya di dalam katolik itu orang-orang yang masuk atau orang-orang yang menjadi mau menjadi katolik itu dia harus melalui proses katekisasi melalui masa katekumen ya jadi tidak serta-merta dia menyatakan saya mau mau pindah begini-gini langsung bawa ke kali celiwung gitu langsung dicelupin disitu udah jadi gitu gak bisa seperti itu tidak ada dalam pandangan katolik semacam itu karena apa kita lebih mementingkan kualitas ya kenapa Bapak Ibu kalau kita mementingkan kualitas maka dalam menanggapi sesuatu ketika seseorang ketika iman kita berkualitas misalnya ada orang yang menyinggung iman kita misalnya ada orang yang kemudian menyampaikan suatu argumentasi yang kurang baik tentang iman kita bisa saja kita tanggapi tapi ya dengan argumentasi argumentasi yang masuk akal dan tidak dalam arti yaudah aku lapor aja polisi supaya dipenjara tidak ada semacam itu kita berikan argumentasi sepanjang yang kita ketahui dan kemudian juga kita tidak bisa memaksakan orang untuk harus mengetahui atau bahkan untuk harus mengaminkan apa yang kita imani karena memang ya yang berbeda yang memang beda Bapak Ibu bagaimana menyamakan yang beda ya itu kan susah ya paling tidak ya saling menerima aja bahwa memang perbedaan itu ada gitu kan ya nah saya coba intip-intip dulu nih mana nih peman ALS sudah gabung belum oh ya ya masih belum ya karena peman ALS ini sedang pelayanan di tempat yang terpencil ya oke saya seruput dulu kopi ini Bapak Ibu saya nanti batasi sampai jam sebelasan saja waktu Indonesia bagian Barat nah Bapak Ibu bolehlah diajukan pertanyaan supaya saya bisa ngomong-ngomong dengan Bapak Ibu sampai pada jam sebelas gitu ya terutama di TikTok katolik menjawab ya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mengklik gambar Youtube itu ada Youtube ada Youtube juga sering-sering live di Youtube jangan lupa di klik lalu kemudian subscribe nah tadi baru saja selesai kita live dengan membahas kompendium gereja katolik kompendium katekismus gereja katolik tadi kita bahas silahkan di subscribe di klik aja itu ada warna apa namanya itu Youtube di klik nanti bisa masuk nah nanti ada live-live di Youtube ya saya memang lebih sering live di Youtube Bapak Ibu karena kalau di TikTok ini memang dia apa ya mungkin karena sinyal saya kurang kuat itu sepertinya berat sekali untuk maksudnya sinyalnya itu kadang mati-mati gitu sinyalnya mungkin besar kali ya ininya ya oke jadi silahkan Bapak Ibu ada pertanyaan atau yang ingin bergabung juga boleh di komen Bapak Ibu ingin bergabung ke dalam boleh juga ya ada komentar dari Bapak wah ini pakai bahasa Mandarin ya Katolik masih logika kalau Kristen logika ya ini kan permainan kata aja itu Pak sebenarnya begini tidak semua hal tidak semua hal itu harus dilogikakan sebenarnya kan harus ingat lagunya Agnes Monica cinta kadang-kadang tak ada logika begitu kan tapi begini maksud saya Pak jadi kalau dikatakan Katolik masih logika jadi begini ada satu orang toko gereja yang mengatakan memang kita harus berlogika Pak jadi iman yang mencari pengertian kata seorang namanya seorang Anselmus dari Kanterburi dia mengatakan bahwa iman mencari pengertian saya tidak pakai bahasa latinnya karena terlalu apa namanya tidak terlalu dipahami hatinya saya pakai bahasa-bahasa sederhana saja jadi iman yang mencari pengertian artinya begini logika tanpa iman itu bisa sesat iman tanpa logika juga sama bisa sesat maka logika dan iman itu harus kerjasama maka Anselmus dari Kanterburi mengatakan iman yang mencari pengertian nah barulah itu itu yang benar karena begini logika yang tanpa iman itu bisa menjadi logika yang buta berapa jumlah orang-orang ateis saat ini yang selalu melogikakan segala sesuatu tapi coba tanya kepada mereka mereka bisa logikakan gak kapan mereka mati gak bisa tapi mereka mengatakan semua harus masuk akal semua harus masuk logika ya bagaimana kita masuk masuk akal mengenai misalnya coba tanya pada mereka nanti kapan mereka mati atau kira-kira mereka bisa memprediksi misalnya mengenai gempa seperti yang terjadi di turki contohnya apakah bisa mereka prediksikan mereka bisa mengendalikan gempa bumi itu tidak bisa tidak bisa mereka kendalikan karena apa tidak semua hal itu harus masuk akal harus masuk logika gak semua hal coba anda bayangkan bapak ibu ya saya turut juga berduka cita yang terjadi di turki contohnya siapa yang mau mengatakan kejadian itu harus bisa dilogikakan coba ada gak siapa yang bisa menahan peristiwa itu karena dia saking dia bisa melogikakan sesuatu itu bisa dia tahan eh stop dulu gak bisa 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 dikatakan bahasa lainnya ya hukum alam seperti itu gak bisa dilogikakan kapan saja terjadi ya terjadi saja bahkan alat-alat sehebat apapun teknologinya kalau kuasa Tuhan yang bekerja gak bisa gak ada gak semua hal bisa dilogikakan maka sebaiknya memang iman dan logika itu kerjasama ya iman yang tanpa logika itu namanya iman buta iman yang tanpa logika iman buta itu sama aja dia menutup matanya lalu dia jalan di di apa namanya melewati sungai yang sedang sedang arusnya deras ya dia tidak 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 bisa menghindar tidak bisa berpikir yaudah hanyut maka sangat tepat apa yang dikatakan oleh seorang bapak gereja Anselmus dari Kanterbur itu iman yang mencari pengertian atau mungkin ada terjemahan lain yang lebih pas ya karena memang itu dari bahasa latin tapi paling tidak ada sisi transenden dari Tuhan ada sisi transenden dari kehidupan manusia ada sisi imanen ya transenden ini di luar jangkauan kita imanen ini bisa kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari misalnya saja saya bisa bernapas hari ini bisa ngobrol dengan bapak ibu di tiktok ini itu imanen dengan kekuatan saya no karena tidak ada kuasa sedikitpun dari saya suatu hari Tuhan mengambil nafas saya saya tidak ada kekuatan apa-apa saya harus mengatakan jangan ambil enggak enggak ada kekuatan apapun oke maka memang iman itu harus bekerjasama dengan logika jangan dipisah-pisah gitu tapi jangan juga dikatakan semua harus bisa dilogikakan oh no no bapak ibu tidak semua harus bisa dilogikakan mengenai iman enggak bisa enggak bisa bapak ibu terlalu kecil otak kita untuk memahami seluruhnya jangankan itu bapak ibu ya dalam kehidupan harian kita bidang kita masing-masing saja itu belum tentu kita kuasai bidangnya orang lain ya jadi itu yang harus dipahami sekarang saya jawab pertanyaan bapak yang namanya Muhammad Suhadak Haji begini pak ketika manusia diciptakan ini menurut iman katolik ya ketika manusia diciptakan dia diciptakan seturut citra dan gambar rupa Allah dia diberikan akal budi dan kehendak bebas dengan akal oke dengan akal dia mengerti bahwa ada sesuatu yang di luar dirinya ada sesuatu yang di luar dirinya yang tidak bisa ia jangkau maka dalam pencarian itu dia mengimani bahwa yang ada di luar dirinya itu yang dalam bahasa filsafat dikatakan adalah sang kebijaksanaan itu sang mahal luas itu gak usah pakai nama-nama dulu deh nama-nama itu pemberian manusia itu ya kan pakai kata Tuhan Allah atau apapun itu pemberian manusia semua itu dewa sang mahal luas itu sang mahal luas itu dia melampaui waktu melampauin ruang dan berada di tempat yang manusia tidak bisa tidak bisa jangkau maka pertama-tama tadi manusia diciptakan dengan apa dia segambar dan serupa dengan Allah dalam bahasa Santo Thomas Aquinas manusia diciptakan sebagai makhluk religius manusia diciptakan sebagai anima religio bahasa sederhananya binatang yang religius kira-kira begitu karena dia binatang yang religius maka dia gunakan akalnya sehingga dia mencari dalam pencarian itulah dia mengimani tentang sang kuasa itu dari penjelasan saya kalau Bapak tidak mengerti memang Bapak sulit untuk memahami Pak orang yang tidak belajar filsafat tidak akan tahu soal ini mohon maaf saya tidak ulang saya tidak ulang ya tidak ulang oke bukan lari kemana-mana justru orang yang tidak belajar filsafat otaknya itu terbatas Pak dari tadi saya sudah jelaskan kepada Anda tetapi Anda tidak mengerti ya sudah saya tidak paksa Anda untuk harus mengerti saya Anda tidak bisa memaksa saya supaya apa yang Anda tanya harus Anda puas tidak bisa seperti itu saya sudah jelaskan kepada Anda manusia diciptakan dengan akal budi dan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sebagai makhluk religio anima religio dengan demikian dia mencari sesuatu yang berada di luar dirinya yang lebih besar yang lebih luas yang kemudian disebut Tuhan karena dia makhluk religius dia cari Tuhan setelah dia cari dia temukan maka dia imani ya dia imani apakah kurang kurang penjelasan juga soal itu saya apakah saya harus pakai bahasa yang lebih rendah lagi itu sudah sangat jelas jadi manusia itu adalah makhluk religius tidak perlu bertanya diimani dulu atau di akal dulu gitu ya tidak perlu ditanya itu karena di dalam diri manusia dia sudah makhluk religius apa yang mau dipersoalkan mana yang duluan di dalam dirinya ada semua akal ada iman ada karena dia makhluk religius yang saya ceritakan prosesnya tapi di dalam diri manusia sudah ada itu loh maksudnya loh gak masuk akal apa yang disampaikan kayaknya tentang mengimani lah manusia diciptakan sebagai manusia religius kok dengan akal budi gimana maksudnya apa manusia diciptakan tanpa akal budi dalam paham agama anda saya kurang tahu apa manusia dalam agama anda bukan makhluk religius saya kurang tahu mohon maaf dalam iman kami itu komplit dia makhluk yang berakal dan makhluk yang religius diciptakan di dalam hati terdalamnya dia akan mencari akan mencari makanya saya jadi pertanyaan ketika ada film pencari Tuhan itu inspirasinya dari mana coba justru karena dia makhluk religius dia cari nenek moyang kita mencari saya kasih contoh nenek moyang kita sebelum ada agama mereka mencari Tuhan gimana caranya di benda benda yang mereka temukan misalnya animisme dinamisme mereka mencari enggak mencari karena mereka makhluk religius mencarinya apa mungkin mereka percaya di bawah pohon tertentu disana ada kekuatan mencari lagi mereka menemukan oh ternyata di batu ini ada gitu begitu kami tidak tidak butuh umat gereja katolik tidak butuh umat pak bapak komentar apapun disitu saling menggurui cara beragama dan lain sebagainya kami gereja katolik itu anteng-anteng aja pak sorry 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 pak kami orang katolik anteng-anteng pembuktiannya sudah 2000 tahun gereja katolik itu sudah ada sebelum adanya agama islam jadi baca dengan benar sejarah anda menemukan bahwa katolik itu sudah mengarungi begitu banyak zaman sudah melalui begitu banyak tantangan tapi sampai sekarang toh berdiri kokoh karena apa kalau kekuatan manusia mungkin tidak bisa tapi itu kekuatan Tuhan maka kami orang katolik gak ngotot-ngotot pak saya hanya menjelaskan iman dari kami udah anda gak percaya gak apa-apa gak apa-apa saya gak rugi bapak gak rugi gitu loh saya gak menggurui saya hanya menyampaikan iman kami saya kasih contoh tadi sederhana leluhur kita sebelum ada agama apakah mereka mencari Tuhan mencari karena mereka apa makhluk religius mencari di mana ini di pohon sana di pohon sini di batu situ di batu sini karena apa mereka makhluk religius di dalam diri mereka sudah ada ya benih-benih untuk mencari sang pencipta dan kemudian mereka gunakan akalnya meskipun ya dalam keimanan mereka ya pastilah leluhur-leluhur kita itu terbatas lah mereka juga belum bisa baca saat itu bahkan mereka tanda-tanda alam saja mungkin belum sekeren sekarang ini tapi yang mau saya tekankan tadi ditanya mana yang duluan iman atau akal semua sudah ada dalam diri manusia ngapain ditanya mana duluan Tuhan menciptakan manusia dengan akal sekaligus dengan hati yang di dalamnya ada panggilan untuk menjadi makhluk religius itu jadi Tuhan itu gak menciptakan beda-beda akal dulu deh biarin aja gak ada dia di dalam dirinya nanti dia mencari Tuhan gak ada begitu tapi diciptakan secara lengkap dikatakan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah ya menurut gambar dan rupa Allah sehingga kita kan diberi tugas kalau dalam kitab kejadian Bapak Ibu ya berkuasalah atas ikan-ikan di laut burung-burung di udara dan binatang-binatang di darat pertanyaannya mengapa kuasa itu diberikan oleh Tuhan ya karena memang manusia diciptakan sebagai makhluk religius bahwa dia bisa merawat bisa melindungi makanya ketika dilakukan eksploitasi terhadap alam itu pelanggaran secara moral Bapak Ibu karena Tuhan mempercayakan ke kita bukan semata-mata untuk eksploitasi tapi karena kita punya karya dan karsa sebagai makhluk religius yang berakal budi maka Tuhan memberikan kepada kita supaya kita rawat sambil mengingat pencipta bahwa yang kita nikmati ini penciptanya itu loh itu maksudnya jadi kalau ada yang menanyakan mana yang duluan iman atau akal ya manusia diciptakan sempurna kok kalau anda baca kitab kejadian dikatakan ketika terakhir penciptaan manusia mau selesai dikatakan apa Bapak Ibu kalau ciptaan lain dikatakan sungguh baik ketika penciptaan manusia dikatakan sungguh amat baik artinya apa manusia diciptakan secara mulia dan sempurna jadi jangan tanyakan mana yang duluan dalam diri kita sudah ada sehingga tadi saya katakan iman yang mencari pengertian iman bekerja sama dengan akal budi karena di dalam diri manusia sudah ada benih-benih makhluk religius itu nah kalau di seberang sana saya kurang tahu saya tidak paksa mereka harus percaya dengan apa yang kita imani karena yang kita imani itu sudah cukup tua daripada apa yang mereka yakini kalau mereka bertanya tadi lalu mereka ngotot kalau hanya bertanya lalu kemudian setuju untuk tidak setuju ya silahkan saja kan memang hal-hal begini kan pada akhirnya kita setuju untuk tidak setuju gitu kan Bapak Ibu saya tidak bisa paksa mereka eh kamu harus percaya apa yang diajarkan katolik tidak bisa orang saya juga enggak cari umat juga di tiktok ini Bapak Ibu mau percaya mau enggak terserah yang bekerja kan roh kudus masa saya maksain mereka kan enggak mungkin saya sudah jelaskan mau diterima mau tidak ya terserah gitu Bapak Ibu oke jadi kita orang katolik Bapak Ibu bukan berarti kita tidak bisa berargumentasi bisa tapi pada akhirnya memang tadi itu ya kita setuju untuk tidak setuju artinya apa dia mau menerima mau tidak yaudah ya kan ini kan iman kita bukan imannya dia kalau dia bertanya untuk hal baik kan kalau bertanya begini Bapak Ibu ya kita bertanya kemudian orang menjawab kalau tidak sesuai dengan kita karena memang tujuannya bertanya dengan baik ya setuju tidak setuju untuk tidak setuju aja kalau kita didebat lagi berarti bukan bertanya tujuannya tapi mau berdebat ya kan dan bukan berarti orang katolik tidak bisa berdebat juga bisa tapi yang gak nyampe seperti tadi Bapak Ibu gak nyampe mohon maaf maksud saya yang kita menyerkan gak nyampe pikirannya itu wah sudah bergabung ini paman ALS ini mungkin membantu kita juga untuk apa namanya untuk membedah tadi pertanyaan itu paman ALS silahkan paman udah gabung nih mantap nih selamat malam iya iya malam malam dari pertanyaan itu kan menimbulkan beberapa hal setidaknya menurut saya ada beberapa hal yang timbul dari pertanyaan itu pertama terkesan bahwa yang bertanya itu mengasumsikan bahwa akal buddhi itu ada di luar manusia kemudian dia juga terkesan serolah bahwa iman itu juga ada di luar di luar daripada manusia itu jadi kemudian jalan-jalan dia bertanya mana yang duluan kan seperti itu bro pasti akhirnya kan kesannya seperti itu dia sendiri tidak tahu bahwa manusia sudah diciptakan komplit seperti itu sudah memiliki akal buddhi baik itu akal buddhi maupun iman ataupun yang dikatakan tadi bro genang religius artinya apa itu sudah dalam diri manusia yang kalau kita mengacu kepada perkataan daripada Santo Jones Paulus kedua mengatakan bahwa iman dan akal buddhi itu ibarat dua sayap burung yang menghantarkan manusia kepada Allahnya atau kepada Tuhannya kurang lebih seperti itu jadi pertanyaan itu menurut saya pertanyaan yang mengindikasikan bahwa yang bersangkutan pada posisi yang memang tidak mengerti tentang dirinya sendiri ataupun tentang manusia itu sendiri sehingga muncul pertanyaan seperti itu akal buddhi tentu sudah ada dalam diri manusia demikian juga dengan imannya nah persoalan sekarang iman seperti apa yang kemudian berkembang dalam dirinya nah itu kan persoalan yang berikutnya dan kemudian apakah akal buddhinya mendominasi apakah akal buddhinya mengeliminir imannya atau beriring bersama-sama akal buddhi dan iman untuk kemudian memuliakan Tuhan ataupun menyembah Tuhan yang sang pencipta itu nah itu kan sebenarnya persoalannya ada disitu bahwa pertanyaan mana yang duluan akal buddhi atau iman nah itu tadi ini pertanyaan yang itu tadi mengindikasikan bahwa yang bersangkutan dan mengerti tentang manusia itu seperti apa sih pada waktu manusia lahir itu kan sudah membawa semuanya lalu semua ditanya mana yang duluan dan mana yang belakangan ini kan pertanyaan yang salah menurut saya pertanyaan yang salah setidak-tidaknya mengindikasikan bahwa yang bersangkutan tidak mengerti tentang manusia yang bersangkutan tidak tahu dengan apa yang dia juga yakini ataupun yang dia imani karena dia bisa sampai pada pertanyaan seperti itu mungkin mungkin tadi dulu bro ya jadi Bapak Ibu benar ya jadi yang bertanya tadi memang seperti memisah-misahkan manusia itu iman di berada di mana kemudian akal budi ada di mana lalu mana yang duluan masuk ke dalam tubuh ini kan konsepnya sudah sudah ngaur gitu ya memang tadi saya tidak mau mengatakan itu sebenarnya karena saya kasihan juga tapi Paman Ely sudah menunjukkan ya maksudnya jadi sehingga tadi saya mengatakan manusia diciptakan itu utuh ya utuh maka nanti di dalam iman katolik Bapak Ibu ada yang ada ada pembedaan sorry ada yang namanya suara hati gitu Bapak Ibu ya jadi ada suara hati tapi ini terlalu ini ya terlalu luas kalau kita bahas ada yang ada yang namanya suara hati dimana dari suara hati kita itu ya bisa dikatakan suara ilah-ilah kira-kira begitu nah pasti di keyakinan saudara kita tadi mungkin tidak ada pembahasan mengenai bahwa manusia itu punya suara hati punya dimana tempat bersemayamnya ya roh Allah atau apalah itu ya istilahnya itulah Bapak Ibu kira-kira ya jadi tidak selalu manusia itu hanya menggunakan akalnya itu biasanya juga suara hatinya sehingga tadi saya katakan bekerja sama itu suara hati sama akal ya ya sama contohnya gini Bapak Ibu ini saya cerita waktu kecil kalau kita waktu kecil kan Bapak Ibu ya contohnya kita ambil punya teman kita ya ambil pensilnya misalnya waktu kita sekolah SD misalnya ambil pensil pensil teman kita lalu kita bawa mungkin ini hanya penggambaran ya belum tentu semua mengalami di dalam hati kita itu itu ada 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 seperti pertimbangan pertimbangan yang satu bilang ambil yang satu lagi tidak di pikiran kita juga sama seperti sinkron ya jadi jadi ini kan ada ada sinkronnya hati dengan pikiran makanya Tuhan Yesus mengatakan sebab dari dalam hati keluar rencana-rencana jahat Bapak Ibu ya jadi tidak semata-mata dari otak dulu tapi dari hati hati muncul pikiran jahat ya pencabulan pencurian ya itu kata Tuhan Yesus ya nah lalu karena timbul dari hati biasanya bisa keluar dari mulut ya tentu melalui pikiran ya baru keluar terucap dari mulut dilakukan oleh tangan atau kaki gitu kan jadi kesatuan ini yang harus dilihat sebelum bertanya seperti tadi karena manusia itu begitu sempurna Tuhan ciptakan gitu ya kemudian kita lihat tanggapan dulu ya pemannya saya tidak tanggapi lagi yang ditulis oleh Bapak Ibu ya Bapak-Bapak yang tadi bertanya tadi dia mengatakan saling menggurui cara beragama pembuktiannya menunggu kiamat gereja katolik tidak menggurui kok hanya mengajarkan apa yang menjadi menjadi tanggung jawabnya untuk 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 diajarkan enggak enggak bahkan tidak ada tidak ada kebutuhan kita untuk menyinggung keimanan orang lain sebenarnya kalau kita tidak disinggung-singgung gitu ya jadi ya terlalu singkat hidup ini untuk hal-hal yang tidak terlalu penting lalu kemudian puji Tuhan lahir katolik dipapis katolik menikah katolik mati pun katolik amin kemudian kata-kata paling mantap oke sering pesan pesannya katolik tidak mencari umat melainkan roh kudus lah ya mekerja karena bagaimanapun ya kita tidak punya kekuatan apapun selain roh kudus yang bekerja kan kita kan hanya berkata-kata aja ini ya ya silahkan Pak Manaheles mungkin ada yang di lanjut lagi silahkan mungkin tadi tentang makhluk religius ya jadi manusia kan makhluk religius kita ketahui juga manusia itu makhluk pribadi tetapi juga makhluk sosial jadi memang dari tiga hal ini kan disitu ya kalau kita mau mengatakan Tuhan nampaknya dengan menciptakan manusia segambar dan serupa disitu juga ada semacam jejak-jejak digital trinitarian kan makhluk sosial makhluk religius dan makhluk pribadi nah dalam konteks ini kan tentu ada kesimbangan yang harus dicapai disitu dari tiga aspek tersebut artinya kalau kita hanya mempentingkan pribadi makhluk pribadi maka kita menjadi individualisme kalau kita mempentingkan religius semata maka kita mengabaikan sosial berhubungan dengan masyarakat ada horizontal hubungan horizontal disitu dan kalau kita hanya mengutamakan hubungan sosial maka kita tidak punya waktu untuk mengembangkan diri kita sendiri dalam kehidupan pribadi masing-masing jadi memang ketiga hal ini memang harus berkembang seiring dengan pertumbuhan fisik manusia itu kalau dikatakan dalam kondisi normal dan memang demikianlah untuk manusia bisa tumbuh berkembang sebagaimana yang wajar terjadi pertumbuhan daripada perkembangan akal budi bahkan iman pun juga kan seperti itu tidak stagnan tetapi juga tumbuh dan berkembang dengan demikian manusia mestinya bisa mengharmonisasikan semuanya itu sehingga baik dari sisi pribadi individu maupun sosial hubungan masyarakat maupun juga hubungan religius ataupun mencari ataupun berhubungan dengan Tuhan yang menarik kan bahwa kita disuguhkan dengan berbagai macam polemik tapi mestinya kan kita kembali kepada apa yang menjadi jati diri dan akar pribadi kita ataupun dasar iman kita kan seperti itu dari situlah kita tumbuh dan berkembang tanpa harus melihat ataupun mendiskreditkan apa yang diluar daripada apa yang kita yakini dan imani nah kalau kita melihat daripada apa yang sering kita temui setiap hari minggu misalnya ataupun kebaktian-kebaktian asa-nantiasa khotbah maupun pendalaman ataupun renungan itu selalu berputar tentang diri manusia dan kemudian bagaimana hubungannya dengan Tuhannya ataupun dengan Allahnya pencipta dan kemudian bagaimana dia hidup merawat bumi konten-konten ataupun isi khotbah kan yang selalu kita temui ya modelnya seperti itu dan bagaimana pesan Tuhan kepada kita apa yang dicontohkan oleh Kristus ataupun yang mau disampaikan nah itulah yang kemudian menjadi berbagai hal dalam khotbah-khotbah maupun pesan-pesan kebaktian ataupun ibadah nah itu kita harapkan semuanya bisa jadi seperti itu dengan demikian masing-masing semakin mendalami apa yang dia yakini dia percaya dan dia imani dan dalam konteks itu tentu kita meyakini bahwa pada dasarnya tidak ada yang mengajarkan sesuatu yang akan menjalankan orang lain walaupun kita juga ketahui bahwa ada juga rupa-rupa ajaran yang modelnya mengarah ke arah sana nah kita cukup berharap bahwa dengan semakin terbukanya komunikasi teknologi informasi orang sudah bisa melihat bahwa ajaran seperti apa yang ternyata memang sesuai dengan citra daripada manusia itu sendiri nah mungkin seperti itu yang bisa coba kita diskusikan ya benar Pak Man ya jadi Bapak Ibu mohon maaf ya saya tutup kamera ya supaya apa namanya tadi sebentar saja supaya Bapak Ibu melihat bahwa saya seperti itulah kira-kira jadi gini benar apa yang Pak Man sampaikan ya Pak Man Ailes sampaikan bahwa manusia sebagai makhluk religius itu itu ya memang kita harus akui karena jika tidak demikian maka kita tidak bisa melihat ya keutuhan manusia sebagai ciptaan seturut gambar dan rupa Allah ya dan benar tadi bahwa manusia ini kan diciptakan dia juga dia sebagai makhluk sosial sebagai makhluk religius sebagai makhluk individu gitu nah kalau kita kaitkan dengan pemahaman-pemahaman yang pada umumnya menjadi tanda tanya justru yaitu ketika seseorang mengatakan bahwa semua hal itu ya semua hal termasuk Tuhan itu bisa dilogikakan gitu tadi saya sudah singgung bahwa bagaimana mungkin semua hal bisa kita logikakan sementara ada sisi transenden ada sisi yang imanen ada sisi yang rasional ada sisi yang irasional lalu ada orang-orang yang mengatakan oh pokoknya semua harus sesuai dengan logika ya kalau semua harus sesuai dengan logika berarti Tuhan itu kamu sendiri tidak melebihi diri kamu berarti Tuhan itu ya tidak melebihi diri kamu tidak tidak maha kuasa karena dia terbatas dengan apa yang kamu mau gitu bagaimana ini paman dengan orang-orang yang mengatakan melogikakan semua hal pokoknya kalau tidak masuk logika maka itu tidak benar dan sederet pemahaman-pemahaman yang menurut saya ini ngaur gitu gimana tanggapan dari paman ALS ini terkait ini ya bro itu kan menurut saya mengkhianati dirinya sendiri artinya begini untuk yang ciptaan saja kita berbicara tentang alam raya yang dagat raya yang dua sebegini manusia belum mampu untuk bisa mengeksplorasinya ataupun memahaminya secara tepat secara sempurna kita berbicara tentang alam bawah laut saja lah di isi-isi kandungan laut dan sebagainya belum lagi bumi manusia belum mampu untuk kemudian bisa menerjemahkan semuanya ataupun memahami semuanya dengan baik dan sempurna nah apalagi dia mau menggunakan kemampuannya itu untuk melogikakan sang pencipta itu sendiri ini kan menurut saya sebenarnya suatu pengkhianatan terhadap diri sendiri dan penyangkalan terhadap dirinya sendiri dia tidak punya kemampuan untuk hal yang lain tetapi mengklaim bahwa punya kemampuan untuk hal yang menjadi prima kausa menjadi penyebab utama daripada segala halnya nah ini kan kembali lagi kepada manusianya memang kalau kita perhatikan ya bahwa banyak polemikus dan perdebatan itu berawal dari memang sesuatu yang ditemui dalam pengajaran yang ternyata berbeda dengan apa yang ditemui ataupun yang dia ketahui atau dia dengar dari agama lain ataupun ajaran lain nah inilah yang kemudian membuat suatu perdebatan ataupun polemik dalam konteks tersebut nah dari sini kan kemudian kita bisa melihat ya pada waktu kita membaca kitab kejadian dikatakan manusia diciptakan ya setelah gambar dan rupa Allah saya kira itu suatu informasi yang memang tak terbantahkan dalam arti kata bahwa untuk bisa mengenal Allah pada langkah pertama maka kita melihat diri kita sendiri sebenarnya untuk mengenal diri kita saja kan kita belum belum habis kita mengenal diri kita sendiri mungkin pada suatu masa kita bahkan tidak mengetahui mengapa kita harus bisa emosional dan sebagainya bisa ekspresi ini dan itu yang secara psikologis orang yang mengatakan bahwa kita belum selesai dengan diri kita sendiri kan begitu nah untuk yang ini saja kita susah untuk kemudian melogikan secara sempurna apalagi kita melogikan sang pencipta tetapi memang bahwa ada beberapa hal yang secara fundamental memang berbeda kalau kita berbicara tentang apa yang diyakini dipercaya dan imani tentang sang pencipta ataupun yang kemudian kita katakan sebagai Tuhan ataupun Allah sebagai sesembahan ataupun sebagai ilah yang disembah ataupun sebagai Tuhan yang disembah dan itu tentu akan mendapat ataupun membawa kepada diskusi-diskusi yang bisa saja kemudian pada model-model yang liar dalam dobat dalam polemik dan sebagainya yang pada dasarnya tidak membangun ataupun berkonstruksi tetapi justru hendak kalah dan menang dalam hal itu padahal kan tidak seperti itu yang harus dilakukan dalam kesadaran kita sebagai manusia yang katanya ingin mendekatkan diri kepada sang pencipta ataupun lebih mendekatkan diri dalam konteks ini akhirnya kita terjebak dalam ya itu tadi perilaku-perilaku polemik akhirnya jadinya polemikus virtual iblis jadinya seperti itu pada waktu kita berdebat tanpa ada ujung panggalnya dan kemudian argumentasi yang kita gunakan adalah pemahaman ataupun interpretasi kita dan tafsir kita terhadap apa yang tertulis dan kemudian kita mengklaim bahwa itulah yang dimaksudkan oleh sang pencipta pada waktu dia mewahyukan dirinya nah seperti itu yang bisa kita lihat ya saya kira tadi seperti juga yang kita lihat dari orang yang bertanya ya tadi ini kan kita bisa lihat dari background pemikirannya ya pastinya ya seperti yang mereka pahami mungkin ya bahwa unsur-unsur manusia ini terpisah-pisah gitu kan atau juga mungkin di dalam penjelasan keimanan yang mereka yakini ya mungkin mereka juga tidak punya gitu untuk menjelaskan bagaimana manusia diciptakan jangan-jangan manusia diciptakan dari mana gitu kan tanah sengketan sengketan mungkin informasinya mungkin informasinya tidak tersedia itu satu atau mungkin juga barangkali informasinya ada tetapi tidak ngerti-ngerti atau bisa saja informasi tidak ada dan memang tidak mau ceritahu atau tidak mau ngerti kan begitu padahal kan itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya harus kita lihat bahwa hal-hal yang ditanyakan seperti itu kan yaitu kembali lagi ini orang yang bertanya ini dia ngerti enggak pertanyaannya ini bagaimana mungkin dia bertanya tentang kedua hal tersebut yang sudah ada bersama-sama dengan manusia itu sendiri pada waktu dia dibuai atau pada waktu mengalami konsepsi itu kan semua kemudian hadir bersamaan di situ dan kemudian tumbuh berkembang sesuai dengan pertumbuhan manusia baik janin, bayi dan kemudian anak-anak remaja dan dewasa semuanya kan tumbuh dan berkembang seperti itu dengan bertanya seperti itu kan maka satu pertama kita bisa sebutkan bahwa dia tidak mengerti pertanyaan yang kedua mungkin hanya asal pertanya yang ketiga ajaran ataupun iman ataupun agama yang dia geluti ternyata tidak memberikan informasi yang cukup bagi dia untuk kemudian ataupun kalau memberikan informasi semuanya jadi ampur-adul campur-baur tidak jelas sehingga seolah-olah bahwa akal budi itu dicari di mana begitu ataupun iman itu didapati di mana begitu bagaimana mungkin manusia ataupun bisa berpikir ataupun menggunakan logika dan sebagainya kalau dia tidak memiliki itu dalam dirinya dalam hal ini akal budi atau katakan misalnya iman yang ada dan tumbuh-berkembang dalam dirinya itu bukanlah sesuatu yang katakan misalnya dia dapat di luar dan sebagainya kan enggak tetapi bahwa iman seperti apa yang kemudian dia tekuni teguhkan nah itu tentu dia mendapatkan informasi itu makanya kan kalau kita berbicara kitab suci kan dikatakan bahwa iman tumbuh dari pendengaran pendengaran akan firman Allah kan seperti itu bukan dikatakan bahwa iman datang tiba-tiba atau apa kan tidak iman hadir iman tumbuh dan sebagainya kan seperti itu dalam kitab suci berbicara tentang itu bahwa iman tumbuh karena pendengaran pendengaran akan firman Tuhan seperti itu jadi sudah ada sudah ada di situ tetapi sekarang kepada siapa dalam hati kata iman seperti apa yang kemudian dia tekuni dia geluti itu karena banyak kan iman-iman tentang itu apalagi banyak pemberitaan-pemberitaan tentang firman Tuhan ataupun tentang yang diklaim sebagai wahyu ilahi kan nah akhirnya kan kalau kita berbicara kira sana kan bisa saja orang tersesat karena meyakini mengimani sesuatu yang salah dan keliru ya betul ya jadi memang pola dasar dari pertanyaan itu ya berangkat dari apa yang dimani ya jadi saya selama saya beberapa saat mencari-cari juga ya saya tidak menemukan ya pembahasan bahwa ya dari dari yang bertanya tadi saya tidak menemukan bahwa manusia dalam konsep yang mereka pahami ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah atau diciptakan sebagai makhluk itu hanya ditemui ditemui dalam Judeo Kristiani bro di luar daripada itu tidak ditemui secara gamblang seperti itu jadi kalau ada yang di luar daripada Judeo Kristiani mau berbicara tentang manusia bisa memberikan dari diri manusia ataupun kita bisa melihat kehadiran Allah dalam diri manusia itu itu sulit untuk bisa kita terima karena penciptannya yang mereka yakin dan mereka iman itu kan tidak seperti yang di manual Judeo Kristiani seperti itu tapi sekarang kan sudah jadi latah sudah menikuti ikutan sebenarnya ikutan bahwa manusia diciptakan rupa Allah padahal itu tidak ada dalam narasi mereka di dalam Judeo Kristiani kan kita tahu bahwa bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang transenden sekaligus juga Tuhan yang menyejarah ya Pak Mania jadi eksistensi itu bisa bisa kita rasakan dan kita alami di dalam sejarah penyelamatan manusia ya misalnya terjadi terutama kepada orang Israel misalnya eksistensinya kan kelihatan nah ada juga makanya kan kita mengenal istilah Immanuel Tuhan berserta kita itu mau menyatakan bahwa Tuhan yang diiman ini bukan hanya sekedar konsep angan-angan belaka yang menurut lisan seseorang kata-kata orang tertentu ataupun dimonopoli oleh lisan satu orang kan tidak seperti itu Tuhan yang kita iman dan kita sempah ini dia tak hadir dalam sejarah manusia dia turut hadir dalam berbagai peristiwa-peristiwa bukan menurut lisan seseorang nah kalau menurut lisan seseorang itu kan berarti apa ya ibaratnya berogia mengimani Tuhan menurut lisan saya misalnya seperti itu kan itu kan ngaur seperti itu bagaimana mungkin seseorang mengatakan bahwa misalnya saya adalah utusan Tuhan dimana bisa didapat bacalah kitab ini misalnya kan tetapi kitab itu dia juga yang turunkan kitab itu jadinya macam apa ya argumentasi lingkaran itu tidak jelas ujung dan pangkalnya dari lisan seseorang kemudian kita hanya mendapat informasi dari situ waduh itu kalau kita berbicara tentang akal dan logika nalar manusia kan sangat apa ya sangat merendahkan lagi bagaimana kita bisa menaruhkan harapan kita hanya kepada lisan seseorang yang tidak jelas sejunturungannya kan begitu butuh saksi lah minimal setidak-tidaknya keberadaan sang pencipta itu pernah hadir dihadirkan dalam sejarah manusia nah itu hanya kita temui dalam konteks Judeo-Kristiani jadi kalau bisa bisa dikatakan terkait juga dengan jawaban kita kalau kita kita lihat dengan sederhana bahwa kenapa orang-orang ini tidak meyakini sesuatu yang seperti apa yang tadi kita jawab karena memang mereka itu kan muncul setelah itu bahkan mereka saat ini mereka mengais-ngais cerita-cerita dalam Judeo-Kristiani itu mencoba mengais-ngais supaya mengais-ngais dan kemudian mengatakan ini inilah kami kami ini penerus ini padahal memang sulit berogia dalam konteks itu karena apa apabila seseorang sudah meyakini bahwa apa yang dia imani dia percaya bahwa itulah firman makanya dia akan membutakan matanya memenulikan telinganya dan hanya berfokus pada itu saja fakta sejarah realita arkeolog semua akan ditolak semua dikatakan bohongan palsu dan sebagainya apa yang dia percaya dan imani itulah yang benar walaupun tidak didukung oleh fakta sejarah oleh arkeolog dan sebagainya ya itu namanya iman buta padahal tadi sebenarnya tujuan dia bertanya itu mau mengatakan kepada kita supaya imani saja itu kan sering seringkali dipakai dipakai untuk menuduh kita yaudah imani saja padahal padahal itu sebenarnya menunjuk diri mereka ya pahamannya pertanyaannya itu kan mencerminkan apa yang dia yakin dan dia imani begitu dan kalau dari pertanyaan itu saya kan kita sudah bisa melihat bahwa ternyata ajaran yang dia yakin dan imani tidak mampu memberikan informasi yang jelas tentang itu makanya kan dia mempertanyakan itu apa akal buddha apa iman bingung kita melihat orang mempertanya seperti itu nah hal-hal itu kan ada dalam diri manusia pada waktu dia dikandung ibunya misalnya kan seperti itu yang tadi kan bergerak sempat mengangkat kan tentang ada suatu komal yang kemudian ya sayang juga ada beberapa sesudah kita yang kritiknya yang di apa ya dimanfaatkan ataupun di ini dengan situs yang bergerak katolisitas.org mereka menggunakan itu melihat judulnya jadi tidak baca isi nah itu makanya saya katakan ini polemikus-polemikus bego dan goblok ini ya begitu dia lihat judul tidak baca isi tapi judulnya dipromosikan seolah-olah itulah jarang katolik kan begitu bahwa jarang katolik mempertanyakan tentang matius perutusan agung itu wah itu kan bego bagaimana bisa kamu mengatakan katolik mempertanyakan dan menolak itu nah dalam ekspresi imannya itu dimana-mana yang namanya katolik ya buat tanda salib apalagi kalau bukan bapak putra dan roh kudus nah tapi ya itu sudah namanya kan polemikus ya begitu kalau tidak dusta dan bohong nampaknya iman mereka belum sempurna kan begitu dusta sebagian dari iman ya jadinya seperti itu berugian mau tidak mau kan kalau tidak seperti itu berarti ada ada apa ya ada kebodohan melihat itu terus tidak baca tuntas ya mungkin barangkali tidak memiliki kemampuan untuk bisa membaca dengan tuntas ataupun memahami apa kata-kata disitu jadi langsung membuat kesimpulan sebagaimana yang dia sudah pikirkan dalam isi kepala yang penuh ketoran itu kan dan akhirnya berdasarkan isi kepala yang penuh ketoran dia menyerang saudara kita yang lain dan sayangnya saudara kita tidak memverifikasi itu itu kan gampang sekali sudah dilihat situsnya apa situsnya itu oke judulnya apa tinggal diketik aja tinggal di google saja akhirnya kan ketahuan apa isi daripada materi tersebut ya isinya malah justru menelanjangi apa yang dia tuding itu kan tapi ya namanya selain bodoh ya ternyata penipu dan penursta juga kan begitu nampaknya begitu nampaknya ini apa nama warisi ledurunya ya bisa jadi namanya kan apa ya mungkin diturunkan ataupun menjadi karakter bisa saja kita tidak tahu karena kalau itu tidak menjadi karakter maka pasti sulit dan susah untuk bisa melakukan hal tersebut tapi kalau itu menjadi karakter dan demikianlah kepercayaan yang dia yakin itu tersebar maka akan terjadi seperti itu dan terus-menerus terulang-ulang jadi sudah menjadi suatu karakter tabiat sifat dan ini akan sangat sulit untuk kemudian bisa dihilangkan kecuali secara perlahan-lahan kesadaran akan diri manusia ataupun kepribadian pribadi manusia yang yang apa yang dihargai yang memiliki martabat itu bisa menjadi tempat pada diri mereka karena akan sangat sulit karena apa karena itu tadi lagi-lagi persoalannya bahwa mereka tidak pernah mengetahui ataupun mengemani bahwa manusia diciptakan seturut gambar dan rupa Tuhan apabila ada kesadaran itu maka tentunya pasti akan berpikir-pikir ini sama dengan kita mencoreng Tuhan ini kan logika sederhananya kan begitu dikait-kaitkan kan asal berarti makanya kan kemudian tubuh ini dikatakan menjadi baik-baik Allah misalnya akhirnya orang mulai memperhatikan tidak sembrono memperlakukan tubuhnya tidak makan makanan yang membahayakan tubuh ataupun tidak memperlakukan tubuhnya secara serampangan karena apa? karena dia mulai menyadari bahwa tubuhnya adalah baik suci seperti itu nah demikian juga nanti kalau dia sudah sampai pada pemahaman bahwa dia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah otomatis dalam bersikap dalam berbicara dan sebagainya juga dia harus bisa menempatkan diri untuk semakin menunjukkan keserupaan ataupun kecitraannya itu semakin serupa seperti itu tetapi kalau mereka yang tidak punya pemahaman itu pasti brutal saja makanya kan tidak ada sesuatu yang sakral yang ada hanya transaksi kan gitu iya benar ya pemahaman jadi memang tadi saya saya menyinggung di awal-awal bahwa memang penggunaan si katolisitas itu ya harusnya digunakan itu dibaca seluruhnya jangan kemudian hanya judulnya aja itu kan tergolong penipuan publik harusnya isinya apa apa yang disampaikan di dalamnya paparkan beritahu tidak disembunyikan jadi Bapak Ibu memang di dalam iman katolik kita diminta supaya memang dalam hal-hal seperti itu kita harus jujur apa adanya tidak ada dusta-dusta karena kita tidak sekarang ini Bapak Ibu kita itu tidak dalam konteks tertentu kita itu tidak memaksa orang lain harus mengimani iman katolik kita tidak memaksa kita tidak menghalalkan segala cara supaya orang lain jadi katolik karena banyak orang yang menjadi katolik itu bukan hanya karena pengajaran Bapak Ibu tapi juga kesaksian hidup orang-orang katolik kesaksian hidup orang-orang katolik karya-karya orang katolik dari situlah orang bisa belajar kalau kita ikutan sama dengan mereka saja tidak ada bedanya maka tadi saya sudah sudah menyampaikan bahwa ya yang kita tekankan kualitas bukan kuantitas dengan sendirinya dengan kualitas yang kita miliki ya pasti kuantitas itu akan bertambah dengan orang melihat kesaksian hidup dari setiap kita nah berkaitan dengan tadi juga dengan memakai tulisan-tulisan gereja dalam gereja katolik selalu digunakan untuk menyerang kekristenan lain dalam konteks diskusi di tiktok saya kira kurang etis kurang etis karena kan aneh ya Bapak Ibu ya kenapa tidak sibuk membahas agamamu sendiri misalnya atau tidak sibuk untuk membongkar kebohongan misalnya kalau sibuk membongkar kebohongan itu bagus Bapak Ibu karena kita ibah hati kita supaya jangan orang tersesat kepada kebohongan gitu sehingga yang kita kita tampilkan adalah yang benar gitu nah berbeda dengan yang sebaliknya ada juga orang yang justru sibuk membahas terus keimanan orang lain seolah-olah tidak ada satu pun yang menarik dalam imannya sehingga kalau dia tidak menyinggung keimanan orang lain maka dia tidak punya kekuatan nah itu juga lucu karena di zaman ini orang berpikir kok berpikir bahwa ya ngapain juga sibuk membahas keimanan orang lain perbaiki diri dulu perbaiki imanmu dulu gitu ya itu juga mungkin bergega mungkin juga karena rasa pede juga bergega pasti rasa minder kan tidak percaya diri minder makanya yang dia bahas adalah agama orang lain kan begitu dia tidak percaya diri sebenarnya dia tidak meyakini apa yang dia imani kok karena buktinya dia sibuk menyerang yang lain kan sementara dia tidak menggali apa yang menjadi apa yang dia imani ataupun dia yakini dia percayai nah ini kan sebenarnya menunjukkan ketidak percaya diri dia merasa tidak nyaman insecure dia karena apa dia melihat anak-anak Tuhan Kristen dan sebagainya begitu suka percaya diri atas iman mereka terhadap Tuhan Yesus dan mereka merasa tidak nyaman di situ merasa terganggu merasa seolah apa ya ada sesuatu yang membuat mereka kebakaran ataupun ya macam kebeling ciktan atau apalah menjadi tidak apa begitu jadi akhirnya dia harus melakukan sesuatu untuk membuat rasa amannya itu hadir kembali membuat rasa nyaman itu ada lagi dan dengan demikian dia merasa bahwa dia sudah mengalahkan ini dan itu tetapi sebenarnya secara yang bisa kita berikan pandangan bahwa apa yang dilakukan itu mencerminkan ketakutannya kekhawatirannya kekecewaannya frustasi semuanya bercampur aduk jadi satu dalam ekspresi dia mempertanyakan ataupun menyerang iman agama lain dia tidak begitu percaya diri untuk menjabarkan untuk memaparkan apa yang dia yakini dan dia imani tetapi kalau kita lihat dalam berbagai macam komal kan kita lihat banyak sangat banyak sekali sosial kita yang Kristen atau yang Protestan mungkin juga yang Ortodoks misalnya mereka malah membuka untuk kemudian menerima sebanyak mungkin pertanyaan-pertanyaan tentang iman Kristiani yang kemudian mereka jelaskan itu kan berbanding terbalik dengan para Polimikos Haters yang kerjanya hanya menyerang orang lain menyerang orang lain begitu ya seperti itulah yang bisa kita lihat dalam para Polimikos Haters ini ya 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 Pak Man saya kira ini sudah cukup panjang kita diskusi ya Pak Man ya ya hampir sejam setengah ya baik Pak Man mungkin kita closing saja ya Pak Man ya besok-besok kita lanjut lagi ya silahkan saya berikan kepada Pak Man dulu boleh nanti menyinggung poin tadi mengenai manusia sebagai makhluk religio kemudian menyinggung mengenai penggunaan-penggunaan media-media katolik dengan secara tidak tidak etis silahkan silahkan Pak Man ya jadi dalam konteks ini kita berbicara tentang apa yang diajarkan oleh gereja dalam gereja katolik bahwa manusia itu pada dasarnya adalah makhluk religius selain daripada makhluk sosial dan makhluk individu dimana ketiga hal ini dalam keseimbangannya akan menghantarkan manusia tumbuh berkembang untuk kemudian sampai dan bisa merespon ataupun menanggapi berbagai tawaran-tawaran karunia keselamatan yang ditawarkan ataupun yang di peruntukan yang dipersiapkan yang dibagikan kepada semua manusia sehingga oleh karenanya bisa memperoleh keselamatan dan pengetahuan akan kebenaran tentu dalam konteks ini dalam diri Yesus Kristus karena hanya dalam Yesus Kristus disitu ada keselamatan disitu ada kehidupan yang membawakan kita kepada kehidupan yang kekal tanpa Kristus kita akan binasa sudah pasti kita akan binasa nah dari sini kemudian terlihat jelas bahwa berbagai upaya gereja katolik entah dari kaum rohaniawannya ataupun klerusnya bapun dengan kaum awam mencoba untuk membagi kabar sukajita ini kepada dunia mewartakan injil kerajaan Allah itu kepada dunia yang dalam konteks ini adalah situs katolisitas.org dan kita harapkan para polemikus haters itu tidaklah menjadi pecundang dan loser yang kemudian menggunakan itu secara serampangan menggunakan itu secara tidak bertanggung jawab secara kerdil dan dungu dan bodoh yang kemudian tanpa membaca apa yang menjadi isi daripada berbagai macam konten dalam situs tersebut lantas menggunakan itu untuk kemudian menyerang secara pengecut menyerang saudara yang Kristen lainnya nah ini kan perilaku yang menurut saya seakan-akan membenarkan bahwa dusta kebohongan dan hoax itu adalah sebagian daripada iman artinya seakan-akan dalam yang mereka percaya yang mereka yakini ataupun agama yang mereka anit dan itu belumlah sempurna jika tidak ada kebohongan dan dusta di dalamnya sehingga berbagai cara yang mereka lakukan menggunakan situs-situs katolositas .org dengan secara tidak bertanggung jawab nah kita harapkan asal-asal kita yang lain yang Kristen lainnya bisa melihat bahwa situs-situs tentu tidak akan bertentangan dengan apa yang dimani oleh kekristianan dalam konteks kita berbicara misalnya Banat Agung Pergila dan putra dan roh kudus itu sudah menjadi iman yang rasuli merupakan iman para rasul yang tentu sudah pasti yakin dan dimani oleh kekatolikan dan berbagai hal banyak semua yang tergantung ataupun yang menjadi isi ataupun konten dari situs katolositas.org dimana semua menjawabkan tentang apa yang diyakini dan dimani seturut dengan ajaran gereja karena dalam katolik kita meyakini tiga pilar dalam kehidupan iman dan moral yakni kitab suci tradisi suci dan kuasa mengajar ataupun magisterium dimana ketika-tikanya ini memberikan suatu pengajaran iman dan moral yang tentunya tidak dapat salah dan kita harapkan bahwa semakin dewasa dan kemudian kita bisa semakin cermat dan semakin jeli untuk melihat berbagai macam hal termasuk pertanyaan-pertanyaan dari para polemikus haters yang menunjukkan bahwa pertanyaan itu adalah pertanyaan yang salah pertanyaan yang keliru pertanyaan yang justru mencerminkan apa yang mereka percaya dan mereka imani sebagai sesuatu hal yang tidak sempurna tidak utuh bahkan amburadul dan berantakan dari pertanyaan-pertanyaan itulah kita bisa melihat seperti apa sih ajaran yang mereka imani dan mereka yakini tentu ini adalah oknum per oknum tetapi jika oknum dan oknum ini sudah muncul dari berbagai segmentasi lapisan masyarakat ataupun segmentasi berbagai latar belakang pendidikan maupun usia maka susah juga untuk kemudian kita mengatakan bahwa itu hanyalah ulah oknum ya mungkin saja demikianlah apa yang mereka yakini dan mereka imani mungkin itulah yang mereka terima sebagai ajaran yang mereka klaim sebagai penyempuran dan sebagainya dan blablabla tapi pada hakikatnya dan kenyataannya justru memperlihatkan sesuatu yang kosong dan tidak memiliki makna apapun selain daripada tendensi ataupun tujuan ataupun keinginan dengan memanfaatkan slogan-slogan yang terkait terat dengan hal-hal religius ataupun terkait dengan hal transcendent misalnya yang pada dasarnya sebenarnya dimanfaatkan untuk mereka mendapat berbagai keuntungan sebagaimana yang mereka inginkan untuk mereka raih kita harapkan kita bisa semakin dewasa untuk menggunakan dan memanfaatkan berbagai macam fasilitas ataupun teknologi informasi yang semata-mata untuk perkembangan pertumbuhan kita bisa hidup sebagaimana warga bangsa dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini demikian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini ya baik saya kira ini sudah mencakup seluruhnya maka dengan demikian terima kasih Bapak Ibu teman-teman semua jangan lupa berkunjung ke channel Youtube yang sudah ada di atas informasi tentang TikTok Katolik Menjawab kunjungi Youtube dan kemudian tonton isi-isinya semoga memberikan suatu pengajaran yang berguna bagi Bapak Ibu semua demikian saja salam sejahtera untuk kita semua dan selamat malam selamat malam Pak Manahele selamat malam selamat berikutnya selamat menikmati